Musim peralihan menuju musim kemarau, sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan diperkirakan masih digoyir hujan dengan intensitas tinggi hingga 9 Juni. Musim kemarau diperkirakan akan terjadi mulai pertengahan Juni hingga Agustus mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kalimantan Selatan memprediksi musim kemarau di Kalimantan Selatan tidak terjadi serentak, yakni akan dimulai dari pertengahan Juni hingga Agustus. Hingga saat ini sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan masih digoyir hujan dengan intensitas tinggi karena masih berada di musim peralihan. Diperkirakan curah hujan tinggi akan terjadi hingga 9 Juni. Sejumlah faktor juga mempengaruhi tingginya curah hujan pada musim peralihan menuju musim kemarau ini, seperti adanya fenomena atmosfer, perlambatan angin atau belokan angin, serta suhu lautan di sekitar Kalimantan Selatan yang tinggi. Nanti daerah-daerah yang curah hujannya tinggi itu daerah tanah laut bagian timur, kemudian tanah bumbu bagian barat, seperti daerah Angsana dan seterusnya, kemudian ada daerah posisir kota baru. Curah hujannya nanti diperkirakan tinggi untuk bulan Juni. Pihaknya juga menjelaskan puncak musim kemarau di Kalimantan Selatan akan terjadi secara bertahap pada setiap daerah, yaitu antara bulan Agustus hingga September.